Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube ofisial Sinyoheri Sekali ini kita bahas saham untuk tanggal 22 Oktober tahun 2024 Kita akan bahas ACAS, ADRO, AGRO, BGBG, ESA, KRAS, MDKA, IMPC, dan yang terakhir Mika Nah sebelum kita mulai, kita membuat informasi terlebih dahulu Bahwa channel youtube ofisial Sinyoheri ini Tidak bertanggung jawab atas macam transaksi jual dan beli teman-teman lakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Bantu dengan di subscribe dan di like Agar channel ini bisa berkembang besar di Indonesia Dan bisa memiliki kontribusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Langsung aja untuk pembahasan tanggal 22 Oktober tahun 2024 ACAS, Aspirasi Hidup Indonesia Terakhir, ditutup melemah minus 1,06% Turun 10 poin Di angka pendudupan 9,30 teman-teman ACAS ini secara teknikal masih uptrend Dan teman-teman mobil itu bisa direncat ke 9,20 sampai 9,30 Sakit tertekatnya di 9,50 sampai ini bisa ke angka 9,95 ya teman-teman Bisa sampai 9,95 sampai 1,000 teman-teman Di angka pendudupan 37,40 Adro ini secara teknikal masih set way Nah untuk teman-teman mobil itu bisa di Range harga 3,680 sampai 3,740 Target terdekatnya itu bisa sampai ke 3,950-an Sampai ke 4,100 ya teman-teman Untuk adro-nya Oke, next AGRO Bank Raya Indonesia terakhir Ditutup melemah minus 1,41% Turun 4 poin di angka pendudupan 2,80 AGRO ini secara teknikal masih uptrend Nah untuk teman-teman mobil itu bisa direncat ke 2,76 sampai 2,80 Sakit tertekatnya di 2,90 sampai ke 3,00-an teman-teman ya Untuk AGRO-nya Next BGTG Terakhir ditutup Di sekitar angka 6,25% Naik 5 poin di angka pendudupan Di 85 teman-teman BGTG atau Bank Ganesha ini Secara teknikal masih uptrend ya Nah teman-teman mobil itu bisa direncat ke 78 sampai 85 ya target Targetnya itu bisa di sekitar 96 sampai ini bisa ke angka 100 nih teman-teman GTG nya ya teman-teman ya Oke Next ESA ESA Industri Indonesia terakhir ditutup menguat 2,14% Naik 20 poin Di angka pendudupan 955 teman-teman ESA ini secara teknikal masih uptrend yang teman-teman mobil itu bisa direncat harga 9,20 sampai 955 Target terdekatnya itu di angka 9,50 sampai ini bisa ke angka 1095an teman-teman untuk ESA nya ya teman-teman nya Ini bagus sekali ESA Oke Next Keras Krakato Steel Persero terakhir ditutup menguat 8,39% Next 13 poin Di angka pendudupan 168 teman-teman Keras ini secara teknikal masih uptrend dan teman-teman mobil itu bisa direncat harga 154 sampai 168 Target terdekatnya Itu di angka 179 sampai bisa ke angka 190an teman-teman untuk kerasnya nih teman-teman bagus sekali keras Oke Next MDKA Merdeka Chopper Gold Terakhir ditutup menguat 1,59% Next 40 poin Di angka pendudupan 25,60 teman-teman MDKA ini secara teknikal masih uptrend Dan teman-teman mobil itu bisa direncat harga 2510 sampai 2560 Target terdekatnya di angka 26,20 sampai ke 27,80an teman-teman untuk MDKA nya Oke Next IMPC Impact pertama industri terakhir ditutup di angka 320 teman-teman IMPC ini secara teknikal masih downtrend tapi ini sudah supportnya, tidak supportnya Nah teman-teman mobil itu bisa direncat harga di 3,10an teman-teman ya Target terdekatnya itu ini bisa sampai ke 3,40an teman-teman IMPC ini bagus sekali sudah sampai supportnya teman-teman ya Oke next Mika Mitra keluarga karya sehat terakhir ditutup melemah minus 0,68% Turun 20 poin di angka pendudupan 2,900 Mika ini secara teknikal masih downtrend Nah teman-teman mobil itu bisa direncat harga 28,50 sampai 2,900 Target terdekatnya di angka 3,000an teman-teman untuk Mika nya Nah demikian hasil-hasil kami untuk tanggal 22 Oktober tahun 2020 Semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan khususnya bagi para subscriber kami Sekali lagi kami informasikan bahwa channel youtube official senior ini Tidak bertanggung jawab atas kemacam tasasi jual dan beli nama-nama lakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Dukung channel ini dengan di subscribe dan di like sebanyak mungkin Karena channel ini bisa berkembang besar Dan bisa memberikan kondikusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Tetap semangat Jangan pernah iri kepada orang lain Jangan juga pasti bisa sukses kalau kita mau berusaha dan mau bekerja keras Dan jangan lupa juga kita mendokokan bahasa Indonesia Semoga bahasa Indonesia ekonominya makin lama makin bagus Ya stabil Ada peningkatan terus Dan rakyatnya juga makin lama makin bakul ya teman-teman ya Sampai jumpa di analisa selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax